Polrestabes Medan, Sumatera Utara menangkap pembunuh pria tanpa identitas yang mayatnya ditemukan di Sungai Medan Denai. Pelaku membunuh korban karena dicurigai sebagai pencuri yang sering beraksi di lingkungan tempat tinggalnya. Polrestabes Medan, Sumatera Utara membekuk Antoni Akbar saat bersembunyi di kolong tempat tidur di rumah bibinya. Antoni ditangkap setelah polisi meyakini pelaku merupakan pembunuh pria tanpa identitas yang mayatnya ditemukan di Sungai Medan Denai beberapa hari sebelumnya. Dari hasil penyidikan, pelaku menghabisi nyawa korban karena dicurigai sebagai pencuri yang sering beraksi di lingkungan tempat tinggalnya. Dari tangan pelaku, polisi mencinta sebilah pisau dan kabel listrik yang digunakan untuk mengikat korban. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman mati dengan dijerat pasal pembunuhan berencana. Tidak ada motif lain, hanya pelaku merasa si korban ini ingin melakukan pencurian. Setelah itu si korban dibawa masuk ke dalam rumah, diinterogasi. Sampai dengan menunggu gelap, sekitar pukul 18.30, korban ditiarapkan dan akhirnya digorong oleh pelaku. Sebelumnya, jasad seorang pria ditemukan di Sungai Medan Denai, Medan, Sumatera Utara saat anak-anak sedang bermain. Saat diperiksa, mayat yang tidak mengenakan baju ini tidak mengantongi identitas. Polisi mengimbau kepada warga kota Medan yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk melapor ke Polsek Medan Area maupun Polrestavus Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, Harap, AINUS melaporkan.